Shalom saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus Marilah kita luangkan waktu beberapa menit untuk berkencan dengan Tuhan saat ini Agar dari hari ke hari kita semakin dekat dengan Tuhan Sehingga hidup kita semakin diberkati dan menjadi berkat Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Roma Bab 12 ayat 12 Bersuka citalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa Demikianlah sabda Tuhan syukur kepada Allah Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus Seorang anak laki-laki asal Skotlandia terpisah dari keluarganya Anak laki-laki itu kemudian diasuh di sebuah yayasan Setelah dewasa ia bekerja di sebuah perusahaan pelayaran di Chicago Di dalam hatinya terpendam kerinduan besar untuk bertemu ibu dan kedua saudara perempuannya Untuk itu ia mengiripkan surat ke beberapa tempat di Skotlandia Tapi hasilnya nihil Suatu hari ia membaca firman Tuhan yang membangkitkan imannya akan pertolongan Tuhan Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai Kasih dan kemuliaan ia berikan Ia tidak menahan kebaikan dari orang hidup tidak bercelah Masmur 84 ayat 12 Ketika berdoa di hatinya terbersih ide untuk menulis surat Ke yayasan yang ada di Massachusetts Ternyata di sana ada sepucuk surat yang dikirim oleh saudara perempuannya dari Skotlandia Dengan cucuran air mata ia membaca surat yang mengabarkan bahwa ibunya masih hidup dan mencarinya Tanpa membuang waktu lagi ia segera menemui keluarga yang dirindukannya sejak kecil Setelah melepas rindu saudara perempuannya menceritakan bahwa ibunya tidak pernah berhenti berdoa untuknya Sejak mereka berpisah 19 tahun yang lalu Air mata yang tertumpah selama 19 tahun di Skotlandia telah dijawab Allah di Amerika yang jauh Terbukti sudah bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya Kuasa doa yang dinaikkan di dalam nama Tuhan Yesus tidak pernah bisa dibatasi oleh jarak dan waktu Karena itu jika ada doa-doa kita yang belum terjawab mungkin saja jawabannya sedang dalam perjalanan Satu prinsip yang harus kita tanamkan di dalam hati kita bahwa Tuhan tidak pernah berdusta atau mengingkari janjinya Dia selalu memegang teguh janji-janjinya Jika dia sudah berjanji maka dia akan menjawab doa yang dinaikkan dengan iman Pada waktu yang sangat indah jawabannya akan menjadi nyata Jangan lelah menanti jawaban Tuhan Tetaplah tekun dalam doa dan Tuhan akan melakukan apa yang harus dia lakukan Yaitu menjawab doa-doa kita Tuhan Yesus memberkati Marilah kita berdoa dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Tuhan Yesus terima kasihkan Engkau Allah yang senantiasa mendengar dan menjawab doaku Sendengkanlah selalu telingamu untuk mendengarkan doa yang menjadi pergumulan hatiku Kuduskan dan sucikanlah hatiku Agar tidak menjadi batu sandungan bagi kuasamu untuk bekerja di dalam diriku Aku percaya walaupun doaku belum terjawab Namun aku sudah mendapatkannya Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton